Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di 27 wilayah. BMKG memprediksi 23 wilayah di Indonesia berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, serta Bali. Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Selanjutnya Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sementara itu wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta. Dikutip dari web.meteo.bmkg.go.id, Deputi Bidang Meteorologi para Rabu, 9 Februari 2022 menyampaikan adanya bibit siklon tropis 93S terpantau di samudera Hindia Selatan Banten yang menginduksi peningkatan kecepatan angin atau low-level jet di sekitar sistem tersebut. Potensi sistem untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori sedang yang bergerak ke arah Selatan Barat Daya menjauhi wilayah Indonesia. Pusat tekanan rendah terpantau di perairan Barat Australia yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di Australia bagian Barat. Sementara sirkulasi siklonik terpantau di samudera Hindia Barat Daya Banten dan di Australia bagian utara yang membentuk daerah konvergensi yang terpantau memanjang di samudera Hindia Barat Daya Banten dan dari Laut Timur hingga Laut Arafuru. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari perairan Timur Semenanjung Malaysia hingga Riau, dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah, dari Laut Jawa bagian Timur hingga Selat Makassar bagian Selatan. Kemudian dari Laut Flores hingga Laut Banda, dari Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah hingga NTT, dari Laut Sulawesi hingga Selat Makassar bagian utara, di Halmahera, di Papua, dan dari Laut Aru hingga Laut Arafuru Selatan Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis atau pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.